bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Rizka hari ini kak Rizka mau membacakan buku yang berjudul Bapak Ayo Main buku ini ditulis oleh Nur Hayati Pujia Stuti ilustrator Fanny Santoso penerbit The Asia Foundation Let's Read kulit jagung ini bisa dijadikan boneka Niken sering bermain panggung boneka bersama bapak namun sejak bapak kecelakaan mereka belum pernah main lagi lihat ada anak ayam yang baru menetas keduanya lucu sekali mereka jantan atau betina ya ibu tidak bisa membedakan anak ayam jantan dan betina lebih baik Niken tanya bapak Niken senang bermain tebak-tebakan anak ayam bersama bapak bapak ini ayam jantan atau betina tanya Niken bapak biasanya tahu sayangnya bapak hanya diam Niken bantu ibu mengambil ikan saja ikan-ikan ini akan dijual ke pasar berhasil Niken dapat ikan besar bapak juga suka main tebakan ikan mungkin sekarang bapak mau menjawab bapak ini ikan jantan atau betina ah bapak malah merangut mengapa bapak tidak menjawab apa bapak masih sedih Niken ikut sedih melihat bapak seperti itu apa ya yang bisa menghibur bapak nah teman-teman Niken datang mereka suka menonton panggung boneka bapak bapak pintar bercerita bapak bisa membuat semua teman Niken tertawa bapak ayo bikin panggung boneka lagi ajak mereka bapak memandangi boneka-boneka kulit jagung itu namun lagi-lagi bapak hanya diam teman-teman Niken pun pergi Niken tahu mereka pasti kecewa eh bapak mau kemana sini Niken bantu pak bapak bisa pegang bahu Niken tahu-tahu terdengar bunyi perut bapak sepertinya bapak lapar Niken bisa belikan weji buat bapak bapak biasanya suka weji hangat bapak tunggu ya banyak orang menyukai weji hangat karena itu Niken harus bergegas jangan sampai dia kehabisan dugaan Niken benar banyak orang ingin membeli weji untunglah Niken masih kebagian satu untuk Niken dua untuk ibu tiga untuk bapak bapak pasti senang kalau bapak senang mungkin bapak mau main boneka lagi bersama Niken sekarang Niken harus berlari supaya cepat sampai di rumah dia tidak ingin weji untuk bapak menjadi dingin aduh aduh hus hus ayam-ayam ini juga mau weji Niken tidak berhasil mengusir mereka Niken ingin mengajar ayam-ayam itu namun lututnya sakit weji itu untuk bapak serunya Niken tidak apa-apa kan terdengar suara bapak Niken terkejut karena bapak sudah ada di dekatnya apalagi bapak tersenyum Niken senang bapak sekarang tidak cemberut lagi teman-teman Niken juga senang bisa bermain panggung boneka lagi terdengar suara bapak terdengar suara bapak yang terdengar suara bapak adalah diang-sara Terima kasih.